Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Masih bersama Cipo Poi Diralas resep asli olah zuka bumi Dan seperti bisa kalian lihat di depan Eci Sekarang udah banyak banget makanannya Yuhuuu Lambung Eci akan berbahagia saat ini Kalian harus lihat ini satu persatu Makanannya banyak banget Yang pertama ini ada nasi goreng gajeng ek Yang kedua ini ada Grill slice bib Kemudian ada Siput lagoy Dan ada juga Macaronet Untuk dessertnya Eci tadi pesan Pancake es krim Dan minumannya kalian bisa lihat Disini ada tiga varian Eci pesan yang sego mango Virgin pina colada Dan juga royal regal boba Yeay Yuhuuu Nah sekarang Cipo Poi mau nyobain dulu Dan kita rawisin dulu Siput lagoynya Nah bisa kalian lihat komposisi disini Itu ada tentunya udah ada siputnya Ada fish cake Disini ada cumi Ini ada irisan ayam Tentunya masih dengan cengek-cengek Yang bakal membuncah perut kalian Dan disini ada juga yang bikin seger Ada slice-an jeruk Dan yang pertama kita coba dulu kuahnya Seperti apa Wuuu Kita lihat ini kuahnya juga Bener-bener wangi banget guys Wuuu Rasa yang pertama itu Saya rasa pertama itu udah ya Pedas Wangi dari siputnya Gimana kalau kita langsung aja Cobain Ini yang fish cake-nya guys Ini yang paling bener-bener enak Kita rasin Rasin guys Hmm Hmm Fisketnya gak over cook Dia bener-bener Tingkat pematangannya pas banget Dan kita bisa lihat juga disini Udangnya juga sama Dia gak over cook Dia masih Warna yang segar Dan tentunya ini bener-bener Udangnya juga gede-gede banget guys Ini gak pelit guys Wow Ternyata di dalamnya itu Udah bener-bener banyak banget Komposisinya ya Ada noodles Juga ada Vegetable-nya Wow Mantap banget Hmm Udah Aceh bakal ngabisin Dan kita Singkirin dulu Dan sekarang Aceh mau nyobain Yang kedua Ini ada Macaronet Wow Macaronetnya Ini Merupakan salah satu makanan Yang juga katanya recommended disini Kita bisa lihat Yang pertama itu Adalah Dia pake keju moza Tentunya dengan saus chili Dan saus tomat Kemudian ada juga sosis Dan yang pasti ini gak pelit bumbu Kita bisa lihat ya Wow Hmm Wow Hmm Raus guys Kenapa? Karena dia tuh bener-bener gak Lebay Rasanya bener-bener pas banget Manisnya Gurihnya Padasnya pas Dan yang pasti tingkat kematangannya juga pas Dan si slice-nya juga ini Kita bisa lihat Sosisnya Wala Wuuuuh Rausan guys Hmm Hmm Raus Mantap Wah Itu bakal take away ini Enak banget Dan yang ketiga Itu punya Makan yang agak berat Hmm Ada Nasi Goreng Iga Cengek Tentunya buat kalian Yang senong pedas Ini bener-bener salah satu Makanan yang rekomendasi banget Karena memang disini Dia gak pelit cengek Dan aduh Disini Meja tabelnya juga lengkap banget Yang pertama disini ada Tentunya Daging iganya Nasi gorengnya Wow Nasi gorengnya juga disini Wuuuuh Bumbunya bener-bener lengkap banget deh Kayaknya Disini udah ada telur Udah ada juga jagung Wuhuuh Telurnya juga ada guys Wah Udah ngesabar ini Kayak nyobain Dan kita coba Bipnya Walah Tentunya kita masukin dulu cabenya Wow Ini bakal jadi ranjau guys Kita cobain Halusan guys Wow Enak banget Gak apa-apa Ini apa-apaan ini guys Ini bener-bener enak banget Wah Padesnya Azinnya Gurinya Itu bener-bener gak berlebihan Ini jago banget Ini masaknya Udah deh Nggak bisa ngomong apa-apa lagi Dan ini ada Jamur Kita coba sama jamurnya Hmm Ini Bipnya juga Dia bener-bener gak alot Dia bener-bener Empuk banget Kita cobain lagi Aduh Aku mau cari cabai lagi guys Wow Cabainya guys Rawasan Hmm Wah Nggak ngurus sama rasanya Hmm Kita tinggalkan dulu Iganya Cengeknya Wah Nggak bisa ngomong guys Dan Selanjutnya Hmm Ini adalah salah satu menu yang Tunggu-tunggu Ya Allah Nah ini salah satu menu yang Menu baru dari Babab Kitchennya ini Dia Namanya Grill Slice Bib Di sini dia pakai Miss Potato Kemudian dia juga pakai Keju Moza Vegetablenya juga ada Dan kita cobain Ini salah satu Bib U.S. ya Dia apa namanya Lebih oily Jadi ketika dia Di grill itu Dia bener-bener Smoky banget Kita cobain Wow Hmm Enak banget Hmm Wih Kita taunya Wangi gitu ya Dia nggak sembarangan Dia nggak cuma ngebejek-bejek Biasa aja Dia pakai bumu lagi Aku nggak tau ini apa Wangi loh Dan ini dagingnya Hmm Bisa dilihat ini dagingnya Dia per slice-nya itu Bener-bener Antara 2 mili 2 mili Ini cocok banget sih Buat kalian Dan ini dagingnya juga bisa dibikin Sabu-sabu Kalau nggak salah Ini kita cobain Sama Peja Table-nya Mau sebetul-nya Ya Olah Rosane Hmm Gak ngerti lagi Di blend Sama keju mozzarella Bip-nya tuh lebih kaya rasa banget Mantap Kita coba akan urusin lagi makannya Hmm Enak banget Dan sebelum ke dessert Ucung nggak kuat Ini Pengennya Rausin ini nih Sego-menggo Ini bener-bener Salah satu minuman Yang ecek Sangat rekomendasi Bagus buat kalian Karena disini Dia bener-bener Creamy banget Kita bisa lihat Komposisinya Wuuu Mangga Pakai cream Dan yang pasti Ini dia Manisnya pas Kita cobain guys Oh 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 Udah deh Ucung Ucung bakalan bawa ke rumah ini Hmm Yah Wuhuu Hari inilah Munggu ucung bahagia banget guys Dan yang selanjutnya Ucung punya dessertnya Baba Pishon Ini ada pancake ice cream Wow Dari tampilannya Udah bener-bener cantik ya Gimana rasanya Langsung aja kita potong Dalamnya seperti apa Wuuu Wow Wow Ini ice creamnya tebel banget Ternyata guys Dan kalian bisa lihat disini kejunya Dia bener-bener Garnisnya cantik banget Dan toppingnya juga Dia bener-bener Nga pelit Dalamnya bisa kita lihat Ini Ternyata dalamnya itu Ice cream chocolate Dan kita coba sekarang Pancake-nya Teksturnya Wah Kita cobain Hmm Hmm Sensasi pertama itu Adalah dia bener-bener Fluffy banget Lembut banget Manisnya gak lebay Tekstur dari pancake-nya itu Dia gak terlalu manis Karena dia dibantu dari ice cream-nya Mantap Aku bener-bener Recommend Di tempat kalian Buat makan Dan yang selanjutnya Di sini Cepopoi punya minuman Yang bener-bener Kalian wajib nyobain Karena ini juga salah satu menu Yang memang baru disini Namanya Royal Regal Boba Tentunya yang pertama itu adalah Ice cream-nya Ada cream Tentunya Royal Disebut Royal Regal itu Memang royal banget Lihat Apa Regalnya juga Bener-bener banyak banget Dan yang paling bawah Kita bisa lihat Disini ada Boba-nya Wuuuuh Ini udah meluber-meluber gini Dan kayaknya udah gak kuat banget Pengen diminum sama kecil Kita cobain Aduh Enak Cepopoi baru nyobain Kalau yang ini Wah Tadi aku pikirnya Ini bakal bener-bener Kayak yang Terlalu banyak manisnya Juga ternyata enggak banget guys Ini kebantu sama regalnya Aduh gila sih Wah Ini mah Raus pisang guys Wah Ini bener-bener membunca banget Dan Yang terakhir Yang katanya ini juga salah satu Menu andalanya Babab kitchen Adalah Pirzin Pinacolada Wuuuuh Dan katanya ini Sensasi yang berdiri Dikasih sama minuman ini Ini yaitu dia memiliki rasa yang sedikit asam Tapi Dia kasih garnis-garnis garam disini Gak tau deh Apa Dan kita cobain aja Biar gak penasaran Cobain guys Unik banget Tadi udah makan yang pedas Makan yang manis Dan ditambah lagi Ini bener-bener Uyar semua Iya sih Rasanya kawin banget Oke Oke guys Jadi Aceh bu ngabisin dulu Semua makanan yang ada disini Dan Aceh bener-bener penasaran Pengen ngobrol-ngobrol Sama yang Ngelola babab kitchen ini Penasaran kan Dan kalian jangan kemana-mana Aceh bakal balik lagi Tentunya bersama Aceh Popoi Di rawat resep asli olahan Sukabumi Masih bersama Aceh Popoi Di rawat resep asli olahan Sukabumi Dan aduh Tadi Aceh Popoi udah ngabisin berbagai makanan Yang tadi udah Aceh besen Dan saatnya kita Ngobrol-ngobrol Dan tanya-tanya Seputar babab kitchennya Kita langsung aja sama si kakaknya Kakak Halo Halo Bersama apa kabar? Fani Bersama Fani juga Fani dan Fani Fani dan Fani Oke Boleh sedikit tanya-tanya Tentang babab kitchen ya Nah babab kitchen ini berdiri dari kapan sih kak? Kalau disini dari 2014 Kalau disini ada yang lain? Ada dulu di sekolah SMA 3 Dari 2001 2001 2001? Wow berarti udah berapa tahun ya? Terus 19 tahun lah Terus 19 tahun Lama banget ya Dan makanan yang bener-bener diunggulin banget gitu Di-recommend banget gitu Di babab kitchen apa sih? Kalau disini tuh kita pokoknya fokus makanan berat ya Jadi kalau yang cemilan tuh lebih ke pendamping aja Pasti kita kasih goreng lah Dan disini yang aja tau bener-bener lengkap banget Dari mulai appetizer, menforsenya disini juga Dan dari harga nih rice price Range-nya tuh disini yang paling murah 16 ribu Yang paling mahal 110 ribu Yang tadi yang jenis makanan yang berbau pipi itu tadi Tapi enak sih asli Enak, bener enak Enak banget Ini enggak ini loh Enggak apa sih namanya gak peres Ini bener-bener asli enak banget Dan buat temen-temen nih yang mau langsung makan di lokasi ke jalan apanya? Di jalan Gotongroyong Bayangkara nomor 16 Patokannya tuh di seberang Puskesmas, Kelurahan Gunung Puyo Hmm Nah itu guys Jadi kalian kalau yang mau langsung aja ke jalan Gotongroyong nomor 16 Kota Sukabumi Karena Ece bener-bener saranin banget Kalian harus nyobain yang belum pernah Karena disini bener-bener enak banget Recommended banget Cucok pokoknya Jadi guys Ece masih mau jalan-jalan Dan ngerausin berbagai kuliner yang ada di Sukabumi Tentunya di rawas resep asli olahan Sukabumi bersama Ece Popoi Terima kasih ya